hai 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 balik lagi dong di videoku kali ini nah di videoku kali ini saya ingin berbagi tutorial cara kirim uang ke dana e-wallet menggunakan DPS Digibank nah buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini silahkan bantu like videonya tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari saya Anda yang pertama tahu nah disini saya ingin berbagi tutorial cara kirim uang ke dana e-wallet menggunakan DPS Digibank pastikan di hari kerja yaitu hari Senin hingga Jumat sebelum jam 2 siang hari Sabtu Minggu itu tidak ada pemrosesan dan pastikan tidak tanggal merah ya kawan-kawan jika mau dirimu uang ke dana e-wallet seperti itu kita kirim uang ke dana e-wallet menggunakan bank permata dan virtual account yang ada di bank permata tersebut ya kawan-kawan ya untuk selengkapnya silahkan simak sebelah sini ini tutorialnya langsung saja kita buka dana e-wallet kemudian tekan isi saldo seperti yang terlihat pada video kemudian kita tap new card seperti yang terlihat pada video lalu kita pilih bank yaitu digibank kemudian lanjut kita tekan will dry little kemudian kita copy virtual account bank permata seperti yang yang terlihat pada video nah ikuti langkah-langkah cara isi saldo seperti yang ada pada instruksi ya kawan-kawan ya jadi seperti itu lalu kita buka digibank kemudian pilih icon oversie lalu at oversie resepien seperti yang terlihat pada video ya kawan-kawan ya lanjut oke proses yang seperti yang terlihat di video kemudian kita pilih negara di kolom pencarian jika kita sudah muncul negara Indonesia kita tekan kemudian saja seperti yang terlihat pada video ya kawan-kawan setelah kita pilih garansi kemudian kita tekan next setelah itu kita tekan to add bank lalu kita masukkan bank permata kemudian kita copy bank permata virtual account tadi kita masukkan ya jadi seperti yang terlihat pada video 7 kita tulis nama lengkap si penerima kemudian lokasi di Indonesia kemudian kita tulis alamat komplet si penerima tidak usah pakai RT RW sudah bisa kemudian kita masukkan city atau kota atau kecamatan misal kecamatan beringin kita tulis beringinnya saja tidak usah pakai kecamatan seperti yang terlihat pada video lalu kita tekan next kemudian setelah kita cek semuanya benar nama penerimaan bank penerima nomor rekening dan semuanya cek tidak ada dalam kesalahan dalam penulisan lalu kita add resep kemudian now seperti yang terlihat pada video kita mau kirim berapa misal $10 kemudian select purpose of start transfer family support kemudian select resep yang resident status resident seperti yang terlihat pada video kemudian tekan next nah seperti yang terlihat pada video kita transfer now dan ini buktinya sudah cek desisa ya kawan-kawan transfer samite jadi sudah berhasil nah ini sudah masuk ya kawan-kawan ya sudah masuk jumlah nominnya malnya juga sama ya kawan-kawan ya jadi sangat mudah caranya silahkan mencoba